Nah, ini mulai aneh, katanya kan spek lama terbarunya lebih lama tuh Oke, mbak Lep Menenek suka main Eh, biar aku cengel yang fakta-fakta saja Akhirnya, SJRC versi terbarunya MGX sekarang minggir kau Versi kedua, F22 S2 Yang mana katanya tuh ada upgrade kamera Malamnya lebih bagus Dan juga, eh gak kelihatan di muka aku Dan juga, jaraknya tikel-tikel sebelumnya 3,5 km Sekarang 6 km Dan sebelumnya 35 min Sekarang 45 menitan Nah, cutter-nya BTW, ini kalian bisa beli di Rajabadi Nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video di bawah Oh, lah ada lagi Eh, tasnya tuh ala-ala DJE gitu Halus, lembut, baby skin gitu Di sebelah ada kantongnya Di sebelah kiri juga ada kantongnya Di bagian depan Di sini ada, eh, cepot Di sini ada kantongnya juga Dan Eh, guys Ini kayaknya sepertinya didesain buat butterproof Resletingnya ketutupan, guys Tuh Resletingnya gak kelihatan Oh, ya, kalau kalian beli tuh Sudah free microSD 32GB Ini guys, tampilannya seperti ini Ada pelindungnya Sebenernya tas kayak gini tuh Bisa dipakai ke drone res, guys Ya, aku lagi nyari Tas buat drone res Yang bisa langsung muat semuanya Google-nya, remote-nya, dan drone-nya Baling-baling cat jangan Nah, ini drone-nya Kalau dilihat secara fisik Seperti tidak ada bedanya ya Remote-nya Seperti gak ada bedanya Oh, dapet juga tanglongannya Kok pake karet biasa? Nih, komparpertnya seperti ini Di dalamnya tuh berdua halus gitu Jadi, ya, meminimalisir lecet-lecet Yap, ini isinya Tas, drone, remote Kabel ini microUSB Sama yang lighting Tapi untuk iPhone terbaru Sudah gak pake lighting, guys Nah, kalau TAPC-nya Itu ada di bawah sini Di dalam sini Kabelnya masih sama Jadi kurang lebih yang nge-charge-nya Sekitar 3-4 jaman gitu Baling-baling cadangannya Ada 4 piece Nah, enaknya Kalau tas kayak gini Lebih rapi Lebih kayak kelihatan profesional gitu, guys Mano-book-nya tolong depan aja Propeller-nya bisa ditaruh di atas Panas! Bebek pintar! Nyalakan AC 19 derajat BOOM! Nah loh Mana yang baru Mana yang lama Kelihatan identik Tidak ada bedanya Tapi kalau dilihat secara detail Tetap ada bedanya Kita mulai dari remote-nya Yang pertama adalah ini Ini yang versi lama Cuma 5V 2A Yang versi terbaru 5V 3A Artinya nge-charge-nya lebih cepat Dan sistem baterai-nya beda, guys Ini 2S 550 mAh 2 kali Nah, yang sebelumnya Cuma 1S Tapi 3000 mAh Oh! Nah, ketahuan kan Power remote-nya lebih gede Makanya jaraknya bisa lebih jauh Bobot remote-nya Yang versi terbaru Di 322 gram Nah, kalau yang lama Dia di berapa tuh? 300 Oh! Lebih berat, guys Artinya kalau dipakai lama-lama Lebih tidak gampang pegel Yang ini, guys So, kalian drone-nya deh Ini yang Tuh, kan lupa Yang baru berapakah? 608 gram Kalau yang lama Berapa gram kah dia? Lebih ringan Balik lagi ke remote Area depan sini Ada bedanya cuma kosmetik doang Yaitu di warna scroll-nya Ini yang baru warnanya hitam Yang lama warnanya silver Kalau kabel-kabelnya sama aja Tidak ada bedanya Area bawah sama saja Area depan Kita coba fill sejoshiknya Hmm... Tidak ada bedanya, guys Tombol-tombolnya sama saja Di sini layarnya juga sama saja Ini sama Nah, yang beda itu, guys Yang lama stopnya kayak gini Yang baru itu ada kecepatan sama stopnya di sini Eh, bentar-bentar Ini kan kecepatan Nah, terus ini apa? Oh, nanti tak kasih aja, guys Ini fungsinya buat apa sih? Selain stop Beralih ke drone-nya Dari atas dulu Depannya Identik sama persis Konstruksi gimbal-nya pun sama Artinya Harusnya Street-nya itu juga sama juga Tidak bisa 90 derajat ke bawah Lampu dan optical flow sama saja Nah, tapi yang jadi pertanyaan Apakah optical flow-nya yang versi terbaru Lebih bagus atau sama aja Atau lebih jelek? Nanti kita coba di video berikutnya Nah, ini mulai aneh Katanya kan spek lama terbangnya lebih lama tuh Tapi kok spek baterinya sama mawon, guys Samimawan sama saja 11V 3500mAh Oh iya, yang ada tulisannya SJRC ini versi yang terbarunya Ini yang versi yang lama Dan dalemannya ini versi yang lama Ini versi yang baru Tidak ada bedanya, guys Tapi sisi positifnya Kita bisa tuker-tuker bateri Beneran nggak? Ya, dicoba saja Ini versi yang baru Ini versi yang lama Masukin sini Dan pencet dan tahan Boom! Aman, aman, aman Sande, sande Aman, aman, aman Coba taruh sini juga Coba taruh sini juga Aman Pertanyaan sekarang Apakah aplikasinya sama atau berbeda? Pasang micrasinya dulu sebelum dinyalakan Di Malbook terseken aplikasi yang dipakai ternyata sama Yaitu SJF Pro Nyalain drone-nya Nyalain remote-nya Pencet dan pencet Tahan Oke, nyala Tunggu 40 detikan Biar terkoneksi antara drone sama remote-nya Menjadi GPS mode Artinya sudah terkoneksi dengan remote-nya Langsung kita capekin ke sini Boom! Eh, kok nggak muat? Nah, ini contoh kasus Jadi, casing kalian Harus bolongannya itu muat, guys Kalau nggak muat itu bisa copot-copot kayak gini Ini miring nih Tuh, miring Dan langsung terdeteksi F22S Pro S2 Pro Plus Ini versi frameware-nya Pencet kontrol Kita lihat kameranya kayak gimana Kebelum Nah Oke Nah, ini kualitas kameranya Seperti ini Oh, sekarang ada yang kayak gini, guys Di sini ada pengatuan White balance Saturation Ada juga Terus, apa lagi? Kameranya Oh, ini buat video Ada slow motion, guys Ada timlapse juga Dan Kita coba cek Resolusinya Apakah bisa diatur Hmm Nggak ada, guys Nggak ada settingan Resolusi kameranya Berapa Nah, fiturnya Seperti ini Yang baru apa? Sama sih Kita coba yang potret Apakah sama Krop-kropan? Sama saja Oh, kalau nanti Pas diterbang Nggak bisa jauh Itu karena Beginner-nya masih aktif Jadi ini dilimitasi, guys Nggak bisa lebih dari 30 meter Oh, ini ganti ke meter aja, guys Unitnya Matrix saja Oke Tuh, sekarang sudah meter Kita matikan aja Biar bisa lebih jauh Boom Tuh, 6000 meter Alias 6 kilometer Kalau sudah Jangan lupa di save Boom Ternyata ada improve di sini, guys Tuh, nyala Nyala Nah, kita coba Matikan Matikan Boom Mati Apakah masih nyala? Kok masih nyala, ya? Ah, jadi ya sabar Nanti tes terbayangnya Seperti apa Tapi kalau temen-temen Di sini kelihatan nggak? Nah Micro SD-nya Kalau baru terpasang Itu harus di format dulu, guys Nih, gimbalnya kayak ini OBTW soal gimbal Dan drone murah Video saya di TikTok Soal review F22s Itu dicolong namanya CoolFox FDI saja Buat temen-temen yang main TikTok Biar tahu Ada kasus seperti itu Dia nyolong video Drone-done mahal Termasuk video saya Itu ya dosa Tapi yang paling mencengangkan adalah Ribuan orang sudah Ketipu Buat temen-temen yang belum tahu Di TikTok itu Sangat-sangat susah Buat melakukan kejahatan Tapi masih ada celah Videonya beda dengan yang di keranjang kuning Itu langsung kena pelanggaran Tapi ini kok bisa lolos Jadi caranya kayak gini Dia main iklan di Manager Ads Manager Ads Jadi walaupun keranjang kuningnya berbeda Tetap lolos Lah kok masih bisa ketipu? Ya karena di TikTok Mayoritas itu tidak tahu review drone Tidak pernah nonton video review drone Jadi tidak tahu harga drone sebenarnya Lanjut saya rekamkan Boom Ini kesimpan di HP ya guys Bukan di microSD Dan ini hasil kameranya Kamera kondisinya low lag Di dalam ruangan Gimana guys? Ini sambil tak Weng-weng-weng gitu ya Weng-weng-weng Weng-weng-weng Guys ini kameranya Halo Balik menen yang suka main Biasanya love di TikTok Dengan nama Suka main Eh bener kan suka main? Kalau di Youtube Namanya Dianku Channel Ada suara bibib itu apa tuh? Oh ES-nya guys Gara-gara Lama nggak diterbangkan Dia ada bunyi bibib seperti itu Ini guys kameranya Gimana? Menurut temen-temen Low lagnya seperti apa? Ingat Ini tuh hasil rekaman Di HP kita Bukan di Apa? Bukan di microSD-nya Karena microSD-nya tadi Belum di-format gitu temen-temen Gimana? Link pemberian sudah Tak taruh di Describe video di bawah Yang pasti Ditunggu video Tes terbangnya Segera Di Dianku Channel